Pemirsa 10 orang remaja di bawah umur diamankan petugas kepolisian Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar dari sebuah hotel berbintang di Kota Padang karena terlibat prostitusi online. Ironisnya, satu di antaranya merupakan seorang mucikari yang masih duduk di bangku SMK. Dalam setiap transaksi, para PSK di bawah umur ini memasang tarif dari Rp600.000 hingga Rp700.000 untuk sekali kencan. Gilir prostitusi daring di Kota Padang ternyata masih subur. Kali ini, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar mengungkap kasus eksploitasi perdagangan anak di bawah umur yang dijadikan sebagai pekerja sek komersial yang memanfaatkan hotel berbintang sebagai tempat praktek bisnis haram tersebut. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar kamis malam melakukan penggerobakan tiga buah kamar di salah satu hotel berbintang di Kota Padang yang dijadikan tempat prostitusi daring. Dari dalam tiga buah kamar tersebut, polisi mengamankan sebanyak 10 orang, yaitu 4 orang pria dan 6 orang wanita yang terlibat prostitusi daring. Usia dikeledah, para pelaku langsung digiring ke Mopolda Sumbar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat dikeledah di lokasi, polisi menemukan alat kontrasepsi serta beberapa bukti transaksi yang dibantu mucikari melalui telepon genggam mereka. Dan sejumlah uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak Rp2.000.000. Biasanya para pekerja sekomersial daring ini memasang tarif dari Rp600.000 hingga Rp700.000.000 per sekali kencan. Dari 10 orang yang diamankan, satu orang dinyatakan merupakan seorang mucikari yang dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Sebagian besar para PSK online ini masih bertatus di bawah umur dan masih merupakan pelajar. Malam ini, Polda Sumbar mengungkap tidak pernah prostitusi online. Itu ada tiga kamar. Dua kamar dipakai untuk prostitusi. Satu kamar diamankan ada empat. Ada enam orang, empat orang laki-laki dan enam orang perempuan. Diduga juga sedang melakukan menunggu tamu untuk melakukan prostitusi. Dari 10 orang yang kita amankan ini, satu orang sebagai mucikari, satu orang sebagai mahasiswa yang ikut membantu mucikari, satu sama mahasiswa istikian, dan satu orang yang masih belajar kelas 2 SMK di kota Selang. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.